Pemerintah Kabupaten Banjar ikuti rapat interview Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE bersama Kemenpar RB melalui Zoom Meeting Selasa Siang. Hasil evaluasi ini nantinya akan memunculkan indeks SPBE di Kabupaten Banjar. Sekda Banjar Mohamad Hilman berharap lewat evaluasi ini, diharapkan nilai indeks SPBE di Kabupaten Banjar bisa masuk kategori baik dengan nilai di atas 2,6. Pada interview evaluasi ini, Pemkap Banjar juga diberikan waktu untuk melakukan perbaikan hingga 5 hari ke depan. Jadi hari ini dilakukan evaluasi oleh Kemenpar RB melalui asesor perguruan tinggi yang ditunjuk atas pelaksanaan SPBE di Kabupaten Banjar. Dari hasil evaluasi ini akan muncul nanti indeks SPBE Kabupaten Banjar. Nah perlu kami informasikan, tahun 2022 yang lalu atas evaluasi pelaksanaan tahun 2021, indeks SPBE Kabupaten Banjar dengan nilai 2,54 masuk dalam kategori sedang. Nah harapan kita dari evaluasi yang dilaksanakan pada hari ini bisa meningkatkan nilai SPBE Kabupaten Banjar ke kategori baik dengan nilai di atas 2,6. Hasil evaluasi ini juga menunjukkan kinerja Pemkap Banjar dalam revolusi birokrasi dalam pengentasan kemiskinan hingga inflasi. SPBE merupakan program dari pemerintah pusat sesuai dengan pepres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik.